Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini di channel Om Insta aku bakal mau masak sate ayam sate kacang Om Insta kayak bahan-bahayahannya udah otomatis ayam yang dipotong-potong dadu lalu ditusuk kayak gini nah ini aku untuk porsi dua orang ya karena ini aku beli 1.4 atau 3 oz gitu lupa cuman kayak dapat 18 tusuk terus ini ada tulangnya nanti dibuat ke kuasnya dan lebih ada terasa ayam dan untuk belum muri ini namanya sate-sate ayamnya cukup bawang merah bawang putih digilik nanti terus dikasih kecap manis udah itu aja terus untuk kuahnya nih bawang merah bawang putih daun salam daun apa sih namanya jeruk lengkuas kunyit jahe sama sering nah ini nanti digeprek yang dihaluskan cuman bawang merah bawang putih terus ada kacang aku kasih satu on terus satu setengah butir kelapa ya ini udah kubu peras jadi santannya karena ini cuma untuk dua porsi orang aja terus nanti ditambahi kecap manis sebenarnya biasanya pakai gula merah cuman karena aku nggak ada aku akan pakai kecap manis aja terus ada terus penyedap garam dan pelengkapnya nanti ada bawang goreng sama cabe rawit kalau mau kodes karena dikuannya aku nggak taruh cabai biasanya pakai cuma karena aku punya anak bayi yang enggak bisa makan pedas jadi aku enggak taruh capi sama sekali jadi nanti peng kasih pedasnya pada cabai rawit lengkapnya aja Oke langsung aja kita mulai nah ini dia yang udah aku blender bawang merah ada bawang putih kunyit sama kemiri ya tadi aku lupa usah aku kasih ambil satu sendok terus kecampur sama kecap manis untuk oleh sih oleh satu persatu hingga terlumur semua nah ini udah terlumur semua jadi sekarang kita lanjut ke masak kuahnya Oke ini kita mau masak bumbu yang udah diharuskan pertama-tama masukkan minyak sampai memanas Oya ini masaknya harus pakai api kecil biar 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 merata-bumbu yang udah kita halusin tadi kemudian masukkan minyak sampai ke atas kemudian masukkan minyak sampai ke atas kemudian masukkan minyak disukkan bumbu yang udah diphasilkan ok Masa belum menunggu, ini nya matang, kita blender dulu kacang yang udah digurungin tadi Nah menunggu masa itu nya jenisnya kita blender dulu kacangnya, aku menggunakan kapsule bagi, kacangnya gak usah yang terlalu halus sekali, tapi gak juga yang terlalu kasar kita masukin santan yang ada terus masukin juga tulang-tulang ayam, biar ada faldu ini gitu dan sayang sama terlalu jeruk nah kira-kira santannya udah mulai matang betul kita masukin kecang, kita udah kita blender tadi masukin kecang, tambah bubur garam, kita aduk-aduk lagi nah nanti biarkan dia santai mengungsi betul-betul bentuk baru deh misalkan lagi oh ya jangan lupa koleksi rasa, kalau memang tulang-tulang tanpa yuk lagi kuah manis boleh kecang lagi besok manisnya nah kalau udah terim atau kental kayak gini, dia kayak mutup-multup gini, dia berarti kuahnya udah matang oke terus kita tempat yang tadi bersikit kuahnya untuk kita lemuri lagi ke ayamnya jadi dua kali lemur ayamnya tadi nah setelah didiamkan selama 15-20 menit gitu, langsung kita bakar seperti ini nah ini aku menggunakan tanggangan dengan manualnya nah kira-kira kalau udah matang agak kekuningan gitu, baru kita angkat oh ya jangan lupa dibola balik biar matanya mau rata oke ini dia sapi ayam al-umstal semoga tidur ini bernyata jangan lupa komen dan subscribe oh ya sapinya wanita dulu jangan lupa doang jangan lupa subscribe eh eh eh